Ini permalamnya kalau disini berapa? Kemarin saya 3,2 di Bekreno Kalau disini? Disini 4.500.000 rupiah Untuk di weekend Weekdaynya 4.300.000 rupiah Oke teman-teman di rumah Kembali lagi channel saya kali ini Kita mau balik Tapi sebelum kita balik dari Bekreno Home ini Kita kan udah selesai nih Udah waktunya check out dari Bekreno Home Kita mau ke cabang yang satu lagi Yang kemarin saya janjikan di Rendra Raja Rendra Nah tapi dia ada restonya Sekarang juga ada penghinapannya Dan nanti kita mau makan aja kesitu Kita hanya mau cek-cek aja Kita kasih view nya Nah kita kesitu dulu sebelum kita pulang Jadi tetap ikuti channel YouTube saya Oke teman-teman di rumah Kembali lagi channel saya Saya udah nyampe nih di Rendra Ini by Bekreno tadi yang kita nginep ya Tadi kita nginepnya di Bekreno Ternyata dia punya lagi cabang Rajendra namanya Cuma disini ada restonya bisa makan disini Nah kita akan cobain makan siang disini Baru kita kembali lagi ke Jakarta Jadi kita akan lihat view nya disini Ya pasti beda-beda tipis ya Sama lah teman-teman Karena tadi Bekreno nya juga modelnya ya Model yang klasik ya Mungkin disini sama Sama model-model kayu juga Jadi kita langsung cek ke dalam Anak saya sudah di dalam Oke Jadi tetap ikuti saya Jadi hampir sama ya teman-teman Sama lah Ini restonya teman-teman Ini restonya Ini restonya Sampai jumpa di video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Tenah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman di rumah bisa lihat tuh, ya, tuh, jadi dia terpisah, saya kira tadi tuh yang di atas itu buat yang inap juga, jadi nggak private dong, ternyata dia mempunyai tempat sendiri, nggak sama-sama orang umum, jadi kalau teman-teman mau eksklusif ya, disini tempatnya, tuh teman-teman, bagus-bagus teman-teman tempatnya, okelah recommended teman-teman, cuman ini saya datang disini hari Senin, jadi ya tidak begitu rame ya, cuman hanya beberapa kata masnya yang keisi, tapi ya lumayan bagus dan tempatnya nuansa-nuansa Bali, jadi teman-teman nggak mesti jauh ke Bali, di deket Jakarta juga ada, tidak jauh dari Jakarta, tuh teman-teman, mau jogging pagi juga bisa disini, jadi teman-teman, kalau nginep 3 hari 4 hari, permainan anak ada, nih, bawa keluarga, buat yang punya anak tuh, bisa bermain, dari tempat saya menginap tadi, lebih apa ya, lebih oke disini, maksudnya lebih lengkap lah, lebih lengkap mungkin karena ini masih baru, ya jadi lebih lengkap, itu yang pertama dia buka, jadi lebih lama, ini teman-teman suasananya, enak sekali teman-teman, jadi saya akan review, dia bikin nuansa-nuansa Bali sih teman-teman, untuk nongkrong sororanya bisa, tuh, tuh tempatnya tuh, ada gazibunya, tuh, ada tempat penginapannya lagi disini teman-teman, tuh teman-teman, range harganya semua sama mas? kan ini berbeda-beda dong, ada yang gede, itu range harganya sama semua atau beda-beda? untuk amarta itu, di weekend itu Rp4.750.000, untuk weekdaynya Rp4.500.000, untuk ayodhya ini Rp2.000.000, untuk weekdaynya Rp12.000.000, satu malam, untuk weekdaynya Rp11.500.000, oke, jadi paling murah tadi apa tuh? paling murah itu Kinara dan Campa, Kinara dan Campa, dia Rp4.200.000, kalau Rp5.500.000, Rp3.000.000, itu teman-teman, jadi dia punya, punya kriteria masing-masing teman-teman, untuk mungkin fasilitas di dalamnya, luasnya, gede kamarnya gitu teman-teman. oke teman-teman di rumah, jadi teman-teman, ini saya sudah di lokasinya Rajendra, Rajendra itu, jadi ini di dalamnya, saya ke dalamnya, disini lengkap banget tempatnya, jadi itu resto, yang buatku seorang nginep tuh beda sama yang tadi di atas yang ada kolam renangnya, jadi disini, penginapannya, dia rumah masing-masing kolam renangnya, gak gabung, gak gabung, gak kayak tadi di back reno-nya teman-teman, tapi tempat ini, recommended banget teman-teman, jadi teman-teman gak mesti jauh-jauh ke Bali, di deket Jakarta pun ada, yang nuansa Bali dibikin teman-teman, vilanya, penginapannya, model Bali dibikin disini ada teman-teman, jadi teman-teman gak mesti jauh, dan harganya tadi udah dikasih tau sama masnya, yang paling mahal tuh Rp12.000.000 lebih, yang paling murah Rp4.000.000an, itu teman-teman, jadi teman-teman, coba datang kesini, ini tempatnya asik banget, buat teman-teman sekeluarga datang kesini, melepaskan lelah, capek, penat, sibukan di Jakarta yang begitu capek, jadi teman-teman bisa terbayar disini teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya berikan informasi tentang jalan-jalan saya ke daerah Bogor, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah, ini tempat recommended banget, ada tempat treadmillnya juga, tempat bermain anak, ada gazebonya, jadi teman-teman, ini tempat recommended banget, jadi tetap ikuti channel youtube saya, kalau teman-teman pengen datang kesini, nanti akan saya sertakan alamat lengkapnya disini, dibawah nih, buat teman-teman yang ingin datang kesini, jadi ikuti saya terus, gue bisa, lo bisa. Jangan lupa, subscribe, komen, like, and share video saya, dan bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya, gue bisa, lo bisa. Terima kasih.